Pak himbuan tak buat mahasiswa kan? Saya kira ada himbuan saya khusus pada adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa, gerakan kita sesuai dengan misi dari Universitas Indonesia adalah gerakan yang pelandasannya moral dan intelektual. Anda adalah calon-calon juga sebagai sarjana nanti tetap harus berpegang teruk pada hidup. Oleh karena itu, apapun tindakan Anda dalam hal ini sebagai pribadi dan warga negara tolong martabat uji dijaga. Jangan sampai masuk di dalam tindakan-tindakan yang berbau, destruktif dan sarang. Dan jangan lakukan perusahaan-perusahaan apapun yang kita lakukan adalah sebagai suatu gerakan moral. Sesepuh Universitas Indonesia, Bapak Tadudin Hidup penyurasaan Indonesia, Anak-anak mahasiswa yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmatullahi wabarakatuh. Alamak-anak mahasiswa hari ini, kita dapat bergumpul kembali. Di halaman Fakultas Kedokteran Salemban 6, halaman Universitas Indonesia yang amat bersejarah. Karena dari halaman ini, dari kompleks ini, banyak ide ini perjuangan telah dilontarkan. Setelah banyak kejadian yang saya dapat amati di sini. Dan saya bangga bahwa pada hari ini, mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia yang angkatan terbaru, yang baru, juga telah menunjukkan kepeduliannya pada keadaan yang sekarang berlangsung. Dan saya bangga bahwa kepedulian itu dilakukan dengan cara yang inteleksual. Terima kasih cerita Kedengang-kedengang Kudusatan Bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bekan-bekan salemba Pada akhirnya salemba bergerak Tapi sekarang kita saksikan Seluruh mahasiswa Uwi Dira peduli dari salemba dan Bepok Pelang menyatakan sikap Sikap yang dinomerasi oleh Israelisme perhasiswaan kita Untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran Di hadapan penguasa yang zalim sekalipun Kami mahasiswa kami Dengan data yang kami punya dan sebagainya itu Walaupun kami juga faham Kami bukan dalam struktur Tapi izinkanlah kami menyuarakan hati nurani kami sendiri Sebagai bagian dari masyarakat Bahwa kami secara hati nurani Menolak apologi-apologi Dan secara hati nurani pula Kami menyatakan Menolak laporan pertanggung jawaban Residen Republik Indonesia Ya ini Karena kemudian kami merasa kecewa ketika Data-data itu Ketika dibentukkan dengan data kami Kok sebegitu mudahnya Ya oke Dengan alasan-alasan Kemudian ada proses-proses Dan sebagainya Tapi kok gak recetan-catatannya Nah ini kemudian yang membuat kami berpikir Seperti itu Tapi tetap dengan kedewasaan Dan nilai-nilai objektif Dan ilmiah yang kami punyai Tanpa ada kepentingan-kepentingan Yang ingin kami bawa Kami tidak peduli Siapa yang nanti akan menjadi Pandataris MPR nanti Kami akan tetap konsisten Memperjuangkan ini Kami akan tetap konsisten Memberikan tawaran-tawaran Agenda-agenda reformasi kami Siapapun Presiden Atau Pandataris MPR Yang dihasilkan oleh lembaga tertinggi Yang kami berusaha untuk hormati ini Terima kasih